Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semuanya kembali lagi di channel youtube saya yaitu channel youtubenya Mas Aji pada video tutorial saya kali ini kita akan belajar cara membuat area potong atau line cutting di photoshop ya teman-teman ya untuk tekniknya ini nanti akan saya jelaskan dengan dua teknik atau dua cara ya video tutorial ini saya buat atas request dari salah satu temen kita yaitu agan indoprint agan indoprint ini mengirimi sebuah gambar yang mengirimi saya sebuah gambar untuk eh seperti ini gambar ini diminta untuk dibuatkan line cutting atau area potongnya nanti akan di printout menjadi kayak akrilik seperti ini ya temen-temen ya jadi dari area desain aslinya ini nanti dikasih space lagi keluar seperti ini untuk area potongnya ini karena agan indoprint ini ngirim gambarnya low resolution ya temen-temen ya resolusinya rendah seperti ini pecah jadi saya ganti dengan gambar yang hampir serupa gambar seperti ini ya untuk tutorial ini ya semoga untuk agan indoprint saya sudah buatkan tutorialnya semoga bermanfaat ya oke sebelum saya lanjut video tutorial ini temen-temen kita mampir dulu ke channel YouTube saya di Mas Haji channel ini terima kasih buat temen-temen semuanya yang sudah menonton video-video saya di YouTube ya apabila temen-temen semuanya merasa mendapatkan manfaat setelah menonton video-video saya jangan lupa untuk tinggalkan jejak ya temen-temen ya berupa like comment ataupun subscribe dan buat temen-temen semuanya yang sudah subscribe terima kasih jangan lupa untuk diaktifkan tombol loncengnya agar pada saat saya upload video tutorial terbaru temen-temen tidak ketinggalan untuk menyaksikannya oke sebenarnya kemarin saya sudah sempat membuat juga untuk cara membuat garis cutting stiker di illustrator ya temen-temen ya tapi berhubung karena agan indoprint ini requestnya di Photoshop akan saya coba buatkan oke kita akan memulai dengan teknik yang pertama saya akan memasukkan dulu untuk gambarnya ya saya akan memasukkan untuk gambar sampel satu ini ya nah ini saya akan gunakan untuk teknik yang pertama misalkan kita namakan ini adalah objek objek yang akan dicetak ya temen-temen ya kita namakan rumah aja enter nah selanjutnya kita akan membuat seleksi di area sini ya temen-temen ya di area sini caranya tekan tombol kontrol pada keyboard lalu temen-temen klik di sini nah seperti ini ya saya ulangi lagi saya kontrol saya diselek dulu sambil tekan tombol kontrol sambil tekan tombol kontrol temen-temen klik di sini untuk membuat seleksi di area ini saya klik di sini seperti ini ya muncul seleksi selanjutnya temen-temen klik seleksi lalu pilih modify dan pilih expand nah expannya ini tinggal kita kasih nilai berapa ya temen-temen ya 15 atau 20 tapi di sini saya kasih nilai 20 pixel temen-temen bisa perhatikan disini misalkan ini saya kasih nilai 20 ya lalu saya pilih oke nah dia akan keluar seperti ini ya kalau dengan teknik yang pertama ini nanti hasilnya teman-teman bisa lihat perbedaannya untuk teknik yang pertama dengan teknik yang kedua ya temen-temen ya selanjutnya temen-temen buat layer yang terbaru di atas layar rumah ini ya klik di sini kita namakan ini yaitu area potong enter nah di area potong ini temen-temen pilih edit file lalu di konten ininya ya temen-temen pilih yang background color ya background color lalu pilih oke nah seperti ini ya dia akan muncul area putih seperti ini selanjutnya kita akan hilangkan seleksinya disini karena pilih select lalu pilih di select ya selanjutnya untuk area potong ini kita akan tarik ke bawah di di bawahnya layer rumah klik di sini nah dia sudah muncul area putih seperti ini ya temen-temen ya ke muncul area putih selanjutnya kita akan tambahkan untuk line hitam atau garis hitam di luar garis putih ini ya temen-temen ya seperti ini kita akan tambahkan di FX ini lalu temen-temen pilih stroke nah bagian strokenya ini nilainya kita kasih satu aja ya nah di posisinya ini kita kasih offset seperti ini temen-temen ya bisa kita eh sorry bisa kita perhatikan ya untuk area potongnya tuh nah kalau dengan teknik yang pertama ini dia untuk posisi ininya itu tidak mengikuti kontur dari ini ya karena ini semacam membentuk corner untuk cara yang pertama ini ya tuh objeknya ini kan lanjut nih ya runcingnya ujungnya tapi dengan teknik pertama ini ujung-ujungnya area potongnya ini dia menjadi corner ya temen-temen ya ini untuk teknik yang pertama kalau yang ini kan dia bener-bener mengikuti kontur dari ininya ya temen-temen ya oke untuk mengikuti kontur ini kita bisa menggunakan teknik yang kedua ini cara simpelnya saya gunakan teknik yang pertama ya temen-temen ya selanjutnya tinggal kita merge aja kita jadikan satu layer lalu kita pilih merge layer nah dia akan menjadi satu seperti ini tinggal kita save aja ya ini untuk area lebih hanya dan ini hitamnya untuk area potongnya oke ini untuk teknik yang pertama selanjutnya saya akan lanjutkan untuk teknik yang kedua masih dengan menggunakan ini ya temen-temen ya masih dengan menggunakan objek yang ini saya close kita akan masukkan lagi untuk gambar ini ya nah ini sudah masuk untuk gambar ini ya temen-temen ya selanjutnya kita namakan ini rumah lagi enter nah kita akan membuat seleksi di area sini ya kita akan buat seleksi lagi sambil tekan tombol control temen-temen klik di sini nah selanjutnya eh kita akan membuat layer baru nah kita klik di sini kita namakan area potong lanjutnya kita ke pad ya temen-temen ya kita ke pad pad ini adanya di window temen-temen tinggal cari namanya pad diaktifkan di sini ya temen-temen tinggal cari di window terus pad diaktifkan terus taruh di sini ya nah selanjutnya area yang area yang terseleksi ini kita akan jadikan pet kita klik di sini nah dia akan membentuk sebuah eh layer pet seperti ini yang ada ininya ya ya garis birunya ini ya temen-temen ya dan menjadi pet selanjutnya kita ke pen tool ke pen tool nah area pet ini akan kita jadikan shape kita klik di sini nah seperti ini ya tuh ini namanya area potong shape pad ya kita kembali ke layer nah dia sudah muncul area potongnya ini tuh ya kita taruh di bawahnya nah di bawahnya sini ya temen-temen ya ini kan sudah menjadi area potong bisa kita perhatikan di sini ya nah untuk area potong ini kita akan tambahkan yang namanya eh stroke ya temen-temen ya kita ke shape ini ke kotak ini ya ke kotak ini pastikan layer di sini juga aktif nah di stroke ini tinggal kita eh naikkan nilainya ya temen-temen ya kita naikkan nilainya tuh ya nilainya misalkan kita kasih 10 10 10 10 pixel nah ini di bagian pengaturannya kita bisa cek di sini ya di more option nah di bagian sini ini kita bisa pilih ya kita pilih yang offset offset artinya garisnya ini ada di luar ya temen-temen ya nah untuk capnya ini kita bisa pilih yang square jadi bener-bener nanti lancip ngikuti dari kontur dari objek yang akan kita bikin bukan round atau bujek temen-temen ya nah untuk cornernya kita pilih meter ya lalu kita pilih oke ini kita bisa naikkan lagi untuk ininya misalkan 10 atau terlalu 101 ya 10 nah atau 15 nah seperti ini ya temen-temen ya tuh selanjutnya ini bisa kita rubah menjadi warna putih semua ya temen-temen ya kita rubah warna putih saya klik di sini temen-temen klik di sini lalu kita rubah warna putih semua nah seperti ini ya oke selanjutnya kita bisa jadikan ini smart objek ya temen-temen ya lalu kita pilih klik kanan pada mouse convert to smart objek selanjutnya kita akan membuat outline hitam kecil di sini di area putih ini ya kita tambahkan fx kita tambahkan stroke nah kita kasihnya offset di sini posisinya dan size-nya di sini satu nah jadi temen-temen ya ini bisa untuk area potong sebuah objek seperti ini tuh ini ada garis hitamnya jadi ini untuk cara yang kedua ini area ini bener-bener mengikuti kontur dari objek yang kita bikin nih ini pinggir-pinggirannya lancip ya temen-temen ya bener-bener mengikuti kontur dari objek ini kalau yang percara yang pertama tadi dia agak membentuk corner untuk setiap ujung-ujungnya nah ini tinggal kita save aja misalkan ya tinggal save kita jadikan mungkin png ya nah sampel area potong kita pilih oke nah kita cek di sini ya tuh sampel area potong ini ada-ada lebih hanya hitam dan ini adalah objek objek yang kita bikin area sini jadi kemarin agen ini agen endoprint ini ngirim gambarnya ini ya temen-temen ya karena gambarnya resolusinya rendah dan pecah kalau di zoom seperti ini jadi saya membuat alternatif dengan mencari gambar yang hampir serupa dengan ini ya temen-temen ya oke baiklah temen-temen semuanya ya demikian video tutorial dari saya semoga bermanfaat buat temen-temen semuanya dan sampai bertemu lagi di video tutorial saya berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih